Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini kita pembahasan selanjutnya dari soal TPS Wacana ya, nak. Ini saya share bahannya, sebentar. Oke, bisa jelas. Jelas ya? Jelas, Pak. Oke. Silakan dibaca dulu teksnya, nanti kita lanjutkan ke, eh sorry, bukan teksnya, sorry. Screenshot dulu. Pertanyaannya, nanti kita langsung lanjut ke teksnya, silakan. Di sini, yang ditanya kalimat topik paragraf pertama. Oke, di sini kalimat topik paragraf pertama ya. Jadi fokus kita, paragraf pertama. Sudah? Sudah? Halo? Sudah? Sudah? Sudah, Pak. Sudah di suara kalian, nak? Oke, silakan, dimaca. Ingat, fokus kita paragraf pertama. Untuk jawaban, chat aja ya. Ya. Kel punching- Sudah. 40. Oh. 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 Sudah ketemu jawabannya? Sudah ketemu? Sudah ketemu jawabannya? Kalimat utama ya, kalimat 4, kalimat utama dia ini. 2 4, 6 Oke, kita lihat jawabannya apa. Oke, kita lihat jawabannya apa. Oke, 4. Meminjam bahasa dontergenis adalah generasi acuh-ta'acuh. Oke. Kita lihat jawabannya. Ada yang bisa jelasin kenapa jawabannya satu? Coba lihat. Kita lihat ini dulu. Topik adalah apa yang dibahas dalam teks bacaan atau paragraf. Kita lihat dulu ya. Pertama, mengandung permasalahan yang dapat diuraikan lebih lanjut. Kita lihat. Di paragraf satu, apa masalahnya? Generasi hari ini berbeda dengan generasi sebelumnya karena generasi ini lahir di tengah kecanggihan teknologi digital sehingga mereka dimanjakan game online dan media sosial. Sejatinya, smartphone mendukung proses belajar-mengajar sehingga proses transfer of knowledge dan pembinaan karakter dan keterampilan berjalan lancar. Sejatinya, smartphone mendukung. Ini dia mendukung kalimat pertama. Kita lihat. Namun, kita juga sering menjumpai remaja yang berada dalam sebuah forum tanpa komunikasi satu dengan yang lain karena asik dengan dunianya sendiri. Apakah dia masih menjelaskan kalimat satu? Masih ya? Oke, kita lihat. Masih Pak, masih. Kita lihat ya. Itu, mengandung permasalahan dapat diuraikan. Biasanya berupa kalimat lengkap yang dapat berdiri sendiri. Oke, kalimat pertama itu. Yang terakhir, mempunyai arti yang jelas tanpa dihubungkan dengan kalimat lain. Yang terakhir, dapat dibentuk tanpa kata sambung atau transisi. Jadi di sini, ingat sekali lagi, kalimat topik itu termasuk juga dia dalam kalimat utama. Apa yang dibicarakan di situ. Kalimat utama itu letaknya di awal dan di? Akhir. Di awal bisa, di akhir bisa, di awal dan di akhir juga bisa. Jadi kalau jumpa nanti, kalimat topik, soal untuk kalimat topik seperti ini, atau kalimat utama, nggak usah pusing-pusing. Langsung aja, kalau nggak kalimat pertama, kalimat ke-enam, cek. Kalau dia kalimat pertama, berisi penjelasan, kalau dia kalimat terakhir, lazimnya dia bersifat kesimpulan. Kalau dia kedua-duanya ditaruhkan, di kalimat pertama dia penjelasan, di akhir dia akan menjadi kalimat yang bercerita tentang kesimpulan kalimat pertama. Paham? Paham, Pak. Oke, kita lanjut ya. Oke, kesalahan penggunaan tanda baca koma. Terdapat pada kalimat. Jadi, sini tidak perlu baca semuanya, fokus aja di opsiennya aja. 3, 5, 7, 8, 9. Fokus aja ke situ. Jadi, 1, 2, tidak perlu dilihat. 4, tidak perlu. Fokus aja di opsien ini. 3, 5, 7, 8, dan 9. Situ aja fokusnya. Untuk menghemat waktu. Sudah? Sudah, Pak. Oke, kita lihat. 3, 5, 7, 8, dan 9. 3, 5, 7, 8, 9. Silahkan fokus di kalimat itu. 3, ini. 5, ini. 7, 8, dan 9. Silahkan di cek. Nah, perlu cari-cari yang lain. Nah, perlu cari-cari yang lain. 3, 5, 7, 8, dan 9. Oke, ada Julpi. Jawabannya 3. Abdul Mustafa juga 3. Oke, kita tunggu lagi. A, Aidil. 3, 3 juga. Muhammad Arifin, 3 juga. Oke, nanti di antara ini semua, saya minta salah satunya tolong menjelaskan. Oke, Sakinah Zahra juga 3. Oke, mayoritas jawabannya 3 ya. Doli Irgi juga. Oke, kita lihat. Jawabannya benar adalah 3. Saya minta... Doli Irgi, tolong jelaskan dengan saya kenapa jawabannya A. 3. Kenapa kok kalimat itu? Karena menurut saya, Pak, yang di bagian, apa, yang koma kedua di kalimat ketiga itu kurang pas, ya, Pak. Oh, tunggu-tunggu sebentar. Berarti ini ya, 3 ya. Bagian ini. Yang koma kedua, Pak, yang tanpa komunikasi satu dengan yang lain karena asyik dengan dunia sendiri. Oke, di situ dia ya, kesalahannya ya. Kenapa jawabannya 3. Di situ yang harus diperbaiki. Jadi, lihat dulu. Tanda koma itu kegunaannya apa. Kalau menurut PUEB, tanda koma itu dipakai untuk memisahkan kalimat setara. Yang satu, dari kalimat setara berikutnya. Yang didahului oleh kata tetapi atau melainkan. Nanti, kalau untuk soal-soal seperti ini, identifikasi dulu nih. Kata tetapi dengan melainkan ini. Kalau ada ini, dia pakai tanda koma. Oke. Yang jelas inilah. Pahami dulu PUEB tentang tanda koma. Biasanya untuk soal-soal TPS nih, penggunaan tanda titik, tanda koma itu yang biasa dipergunakan. Oke ya, mayoritas jawabannya benar. Jadi, saya anggap sudah memahami lah. Oke, nomor 3. Pertanyaan manakah yang jawabannya tidak ditemukan dalam teks? Silahkan di screenshot. Mana jawaban tidak ada dalam teks, baik di paragraf 1 maupun paragraf 2. Oke, kita kembali ke teks ya. Kita ke teks, silahkan di cek. Ini bisa nampak nih, bisa dilihat? Oke, silahkan ya, cari berdasarkan pertanyaan nomor 3 itu, mana yang jawabannya itu tidak ada di dalam teks ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. selamat menikmati. Oke, sudah ada jawaban 9. 9 jawaban ada Charlie, 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 rata-rata Charlie. Oke, kita cek. Apakah jawabannya benar adalah Charlize? Oke, kita lihat. Oke, saya minta, siapa yang menjelaskan ini? Bantu saya dulu. Azami Misfi, Damanik, tolong jelaskan kenapa kok jawabannya C. Kenapa bukan A dulu lah? Apa keuntungan teknologi digital bagi generasi sekarang? Mengapa bukan A? Karena generasi sekarang lahir di jaman teknologi, Pak. Di bagian mana jawabannya? Kalimat keberapa? Di paragraf pertama, Pak. Oke, keuntungan teknologi. Terus, saya minta lagi jelaskan Muhammad Arifin, kenapa bukan B. Apakah ada di situ jawabannya? Halo, Muhammad Arifin? Halo? Oke, tidur. A. Itu. Kenapa jawabannya bukan B? Kenapa ada jawabannya, Pak, di apa tes tadi, Pak? Apa jawabannya? Aduh, Pak. Saya tinggalkan screenshotnya dulu, Pak. Oke. Paniklah, Masa. Ayo, jangan bingung. Paniklah, Masa. Panik. Paniklah, Masa. Paniklah, Masa. Karena, Pak, di paragraf pertama, Pak. Di paragraf pertama, Pak, ada di jelaskan. Garnasi berbeda dengan generasi sebelumnya, Pak. Oke. Di situnya alasannya, Pak. Oke. Di situ, mengapa generasi sekarang berbeda dengan generasi sebelumnya? Di teks paragraf pertama ada dijelaskan, ya. Karena, bahasa singkatnya, generasi gadget, lah, gitu. Nah, jangan panik-panik. Oke, kita cari lagi kawan kita. Rizky Saputra. Coba dulu jelaskan kenapa bukan Delta. Apakah ada di situ jawabannya? Baik, Pak. Oke, silakan. Baik, Pak. Untuk jawabannya C, ada di paragraf kedua, Pak. Pendapat. Yang D, Pak. Ada di kalimat 7, Pak. Pendapat berapa? Oke, di kalimat ketujuh, ya. Pendapat pakar. Iya, Pak. Oke, dah. Rizky Saputra. Ini terakhir, nih. Saya minta. Yang C juga, nih. Dwi Puristi. Langsung jelaskan kenapa bukan E. Dwi Puristi. Karena jawaban yang E itu sudah ada di paragraf kedua, Sir. Paragraf kedua kalimat? Kalimat 8 dan seterusnya, Sir. Oke, kita cek. Kalimat 8 dan seterusnya, ya. Kita tengok. Kalimat 8. Kalimat 8, Sir. Bukan guru tidak pekatin. Oke, ini dia, ya. Melalui buku dan web. Guru perlu mengajari. Lebih tepatnya di kalimat 9. Oke. Soal nomor 3 sudah. Sudah tahu? Sudah paham jawabannya, C? Oke, kita lanjut ke empat. Kata ganti mereka. Kata ganti mereka pada kalimat 5 merujuk pada. Oke, silakan di screenshot. Kita kembali ke teks. Kita lihat. Kata mereka pada kalimat 5 itu merujuk kepada siapa. Kalau sudah di screenshot, kasih tahu saya. Biar kita ke teksnya langsung. Sudah? Sudah? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke. Kita kembali ke teksnya. Ini dia. Ini dia. Berarti kata mereka ini, nih. Mereka. Silakan dicek. Minat mereka hanya mengenai budaya populer. Para pesohor dan teman-teman mereka. Jadi, kata ganti mereka itu merujuk kepada siapa. Jawaban dari Zulfi adalah bravo. Tidak ada jawaban yang lain. Tidak ada jawaban yang lain. Jawaban Zulfi, bravo. Ayo. Yang lain. Minat mereka. Berarti siapa yang dirujuk dalam kalimat 5 ini. Pahami dulu betul-betul. Zulfi dia jawabannya sudah B. Ada yang lain? Saya soal untuk ini masih kategorinya tidak sulit. Belum sulit. Oke, kita lihat lagi. Julfi B. Abdi A. Rizky Saputra. A juga A. Sarul B. Calvin B. Oke, kita lihat. Mereka di sini merujuk kepada siapa? Oke, kita kembali ke teksnya. Kita kembali ke pertanyaannya. Kata ganti mereka ini merujuk kepada siapa? Merujuk kepada generasi. Generasi. Beda enggak generasi ini sama generasi? Beda enggak? Halo? Jadi di sini nak, kata ganti mereka pada kalimat 5 merujuk kepada kalau generasi acu-tacu tidak tepat. Generasi ini juga tidak tepat. Kita lihat ya, dia generasi. Mana kata kunci dari generasi tadi? Di sini. Meminjam, kita lihat dari kalimat sebelumnya ya. Namun kita juga sering menjumpai remaja yang berada dalam sebuah forum tanpa komunikasi satu dengan yang lain. Karena asik dengan dunia sendiri. Meminjam bahasa Don Tepsket 2013. Generasi ini adalah generasi acu-tacu. Berarti dia menjelaskan kalimat ketiga, kan? Minat mereka hanya mengenai budaya populer para posor, teman-teman mereka. Jadi, kalau lebih tepatnya, jawaban itu adalah generasi. Jadi kata ganti mereka ini berbeda dengan generasi sebelumnya. Oke, lanjut. Ini soal terakhir. Bisa balik dulu, Pak. Bisa. Kayaknya. Ke teks yang tadi, Pak. Teks yang ini, Nah. Iya, Pak. Silahkan di... Kan, Pak. Saya tahu, Shay. Bentar ya. Ini bentar. Bentar ya. Kok ini dia? Heng. Bentar ya. Heng, ini bunyi saya. Jelas? Jelas, Pak. Oke, lanjut. Kelemahan paragraf kedua, teks tersebut adalah... Silahkan screenshot. Sudah? Sudah, Pak. Kita cek, ya. Sebentar. Ini enggak jalan, ya. Kita cek paragraf dua. Tuh, sorry. Keluar-keluar, ya. Bentar ya. Silahkan cek ini di paragraf keduanya. Coba cari jawabannya di paragraf kedua. Kita fokusnya paragraf kedua, sesuai dengan opsi saja, ya. Ini soal terakhir, ya. Ini soal terakhir, ya. Pertemuan ini. Nanti saya jelaskan lebih jalan-lanjut untuk yang jawaban kita vakum tadi. Oke, jawaban. Oke, jawaban. D. Eca, jawabannya D. Kita lihat. Sebentar, apakah jawabannya... Kalau man, paragraf kedua, sensi visual tidak dijabarkan. Pentingnya pembelajaran seumur hidup tidak dijelaskan. Oke. Dodol, dodol, dodol. Oke. Kenapa kok jawabannya dodol? Coba kita lihat jawabannya. Pentingnya pembelajaran seumur hidup tidak dijelaskan. Ada nggak kayak belajar sekuensial, sensing, dan visual tidak dijabarkan? Ini ada dijabarkan nggak? Tidak, Sir. Tidak ada, ya? Berarti saya ambil soal, nih. Pembelajaran zaman-zaman mempunyai kecenderungan gaya belajar aktif, sekuensial, sensing, dan visual. Fokus pembelajaran adalah pembelajaran seumur hidup, bukan demi ujian semata. Pada kalimat simpulan menyebutkan jadi, yang terpenting bukan hanya tentang apa yang diketahui ketika mereka lulus, melainkan juga untuk mencintai pembelajaran seumur hidup. Seharusnya pada kalimat penjelas yang terdapat pada paragraf tersebut, perlu menjelaskan tentang pembelajaran seumur hidup. Ini dia kata kuncinya dari soal itu. Berarti, kita vakum dulu soal nomor 5 sama soal nomor 4, ya? Kita bongkar nanti lebih lanjut, ya? Baik, Pak. Siapa lagi yang masuk selanjutnya? Pak Parizal, ya, nak? Oke, sampai di sini dulu pembelajaran.